Pasti kalian baru tahu dengan kalian mencampurkan ordol pasta gigi dan juga minyak kayu putih Ternyata ada manfaat tersembunyi di dalamnya teman-teman Dan kalian wajib mengetahuinya ternyata manfaatnya sungguh-sungguh sangat luar biasa Langsung aja seperti apakah videonya mari kita lihat sama-sama Oke langsung saja guys pertama disini kita harus menyiapkan sebuah alat dan bahan Untuk bahan yang pertama yaitu adalah sebuah pasta gigi teman-teman ya Atau ordol yang biasanya kalian gunakan untuk menggosok gigi anda Bahan berikutnya yaitu adalah sebuah minyak kayu putih teman-teman Nah kalian bisa dapatkan di toko-toko terdekat sangat banyak sekali Atau kalau kalian punya di rumah tidak usah beli teman-teman Jadi disini nanti kita gunakan tidak banyak hanya sedikit saja Langkah berikutnya disini kita menyiapkan sebuah wadah ya teman-teman ya Tidak harus menggunakan sebuah wadah botol yakul seperti ini Kita hanya menggunakan sebagai alat perantara saja Disini kita siapkan sebuah cutter seperti ini Nah cutternya kita gunakan untuk memotong bagian dari wadah botol yakul bekasnya seperti ini Oke mantap guys dan jika sudah hasilnya bakalan seperti ini Jadi kita manfaatkan bagian tempat wadah kecil ini Sebagai tempat bercampur atau adukannya nanti teman-teman Langkah berikutnya disini kalian ambil odol tadi teman-teman ya Kalian bisa langsung mengeluarkan odolnya Karena ini mau habis kita harus agak pecek-pecek seperti ini teman-teman ya Nah biar odolnya bisa keluar lebih maksimal Langsung saja disini kita peletet-peletetkan Dan lihat langsung keluar dilitik-litik begitu ya teman-teman ya Tidak usah terlalu banyak Oke kira-kira cukup segini saja ya teman-teman ya Mantul sekali Nah jika si bagian odol sudah masuk ke dalam wadah Langkah berikutnya disini kalian buka bagian minyak kayu putihnya Lalu langsung saja kalian tuangkan ke dalam wadah adukannya teman-teman Atau wadah campuran seperti ini Langsung saja kita curut-curutkan seperti ini Oke tidak usah terlalu banyak Sedikit saja lalu kita tutup kembali Dan jika sudah seperti ini guys Langsung saja disini kita bakalan aduk teman-teman Oke langsung saja guys Disini saya mengaduknya menggunakan sebuah lidi seperti ini Lalu kita tinggal aduk-aduk saja seperti ini Usahakan bagian dari odol dan juga minyak kayu putih Bisa tercampur secara maksimal ya teman-teman ya Oke guys Nah jika sudah hasilnya bakalan seperti ini ya Mantul sekali Untuk ramuan yang kita buat ini Sudah jadi teman-teman Dan siap untuk kita gunakan dalam keseharian kita Dibuat untuk apakah ramuan ini Langsung saja kita uji coba teman-teman Oke langsung saja kita coba Di depan saya ini sudah ada sebuah sepidol Permanent ya Merk Senyuman ini permanent Tidak dapat dihapus ya teman-teman ya Sekarang kita bakalan uji coba Nah di depan saya ini ada sebuah media Misalkan canvas ya teman-teman ya Kita misalkan menggambar apa itu ya teman-teman ya Misalkan kreatif Nah kreatif Nah seperti ini Ini bakalan tidak bisa terhapus ya Kalau di papan tulis tidak bakal terhapus Maupun seperti ini juga sangat sulit untuk kita hapus Ini langsung saja kita coba gosok ya Apakah bisa atau tidak Dan lihat Ini tidak dapat terhapus ya teman-teman ya Karena sepidolnya ini permanent teman-teman Jadi dengan cairan ini kita sangat mudah sekali untuk membersihkan sebuah tulisan-tulisan seperti ini teman-teman Langsung saja kita coba Caranya sangat mudah dan gampang sekali Kita tinggal ambil sedikit saja ramuan yang kita buat tadi Lalu kita langsung kucrut-kucrutkan ke bagian tulisan yang ada seperti ini Dan setelah seperti ini kita langsung gosok saja menggunakan lab seperti ini Dan kalian bisa melihat sendiri hasilnya teman-teman Bagian dari tulisan tadi langsung menghilang dan bersih guys Wow Ini benar-benar sangat ajaib sekali ya teman-teman ya Nah jadi untuk cairan yang kita buat ini sangat cocok digunakan untuk membersihkan sebuah papan tulis teman-teman Jadi ini sangat mantap Tidak hanya digunakan membersihkan papan tulis teman-teman ya Cairan ini bisa juga digunakan seperti jamur-jamur atau kotoran-kotoran yang biasanya sulit membandel teman-teman Nah ini kita coba Kalau tidak menggunakan cairan tidak akan bisa dibersihkan ya untuk corak-coraknya Sekarang kita coba lagi Kita tinggal kasih sedikit saja seperti ini teman-teman Otomatis bagian gambar langsung terhapus dengan sangat mudah dan gampang sekali teman-teman Mantap sekali bukan Oke guys jadi tidak hanya digunakan untuk membersihkan sebuah noda-noda seperti sepidol permanen seperti ini Kita bisa gunakan untuk membersihkan di hp kita teman-teman Lihat ini hp sangat berjamur sekali ya Sangat kotor seperti ini Kita bakalan bersihkan menggunakan cairan yang kita buat tadi Untuk caranya gampang sekali teman-teman Kita tinggal ambil sedikit saja seperti ini Kita tinggal ratakan saja teman-teman Dan kalian bakal melihat sendiri untuk hasilnya teman-teman Oke sedikit saja Lalu kita tinggal gosok-gosok saja menggunakan sebuah lap seperti ini Oke teman-teman dan setelah kita bersihkan dan benar-benar hasilnya menjadi berkilau Kembali teman-teman lihat Benar-benar sangat-sangat mantap sekali Langsung bersih Jamur-jamur yang tadinya bintik-bintik putih sangat kotor banget Langsung bersih Dan juga casingnya sendiri juga sangat langsung berkilau dan bersih ya teman-teman Tadi banyak sekali jamurnya Sekarang kita pasang dan HP pun langsung berkilau seperti baru kembali teman-teman Bermodal cairan ini tadi Mantap sekali bukan Selain digunakan untuk membersihkan sebuah sepidol yang permanen seperti ini Untuk membersihkan misalnya papan tulis dan juga HP seperti ini Cairan ini sangat bisa membersihkan benda-benda yang lain teman-teman Seperti misalkan kotoran-kotoran di bagian kipas-kipas seperti ini ya guys ya Ini sangat sulit bagian kipas yang kuning-kuning seperti ini Nah ini nanti kita bisa bersihkan dengan sangat mudah dan gampang sekali Hanya bermodal cairan ini Kita coba lihat Langsung kita gosok-gosok Dan langsung bersih seperti ini teman-teman Lihat Wow Benar-benar sangat mantap Kipas langsung bersih putih seperti baru lagi Kita coba balik Lihat Ini di baliknya ini ada kotoran-kotoran ya Seperti itu Nah warnanya kuning-kuning ya Kipasnya sudah kuning-kuning seperti ini Kita coba bersihkan menggunakan cairan yang kita buat tadi Kita tinggal oles-oles sedikit saja Seperti ini teman-teman Jika sudah kita langsung gosok dan kalian bisa melihat sendiri hasilnya Oke hasilnya benar-benar sangat mantap Si kipas langsung bersih seperti baru lagi ya bagian bodi kipasnya Kalian wajib coba cara ini Mantap kan Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa mengklik tombol subscribe-nya Semoga bermanfaat Saya tunggu di ide kreatif di konten berikutnya